Pemisah Badan Ambil Zakat Nasional Probeji Jambi Bersama Asad Brimob Wolda Jambi Menggelar Bakti Sosial Dengan menyerahkan 250 paket sembahku kepada masyarakat Bakti Sosial dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Kops Brimob ke 79 tahun Bertempat di Masjid Bayuturahim Desa Sungai Pertam Kebubatan Wolda Jambi Jumat siang 1 November 2024 Basnas Probeji Jambi Bersama Asad Brimob Wolda Jambi Menyerahkan ratusan paket sembahku kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan Ketua Basnas Probeji Jambi Hasan Basri mengatakan Sejarah keseluruhan terdapat 250 paket sembahku yang diberikan Hanya saja dibagi ke dua tempat Yakni sebanyak 125 paket di lingkup Mako Batalion A Pelopor Sungai Pertam Dan 125 paket di Mako Asad Brimob yang berada di Desa Pekerjaya Sungai Gelap Dirinya berharap kegiatan sosial dapat berkelanjutan Dan tahun depan ditargetkan mencapai 1000 paket sembahku Bahkan tidak hanya itu saja, dirinya juga mengatakan tahun depan Basnas akan memberikan empat bantuan bedah rumah dengan nilai masing-masing 25 juta rupiah Ini kita mendistribusikan lebih kurang 250 paket kepada Brimob Polda Jambi Sebagai bagian dari pembuktian bahwa Basnas itu harus hadir untuk kepentingan bangsa dan negara Dan kebetulan ini dalam rangka PUT Brimob Tahun 2024 Kalau boleh tahu selain ini apakah untuk kegiatan ini berkelanjutan atau bagaimana? Ya, kita kepingin kerjasama dengan lembaga atau institusi negara ini berkelanjutan secara terus-menerus Dan saya berharap tahun depan kerjasama ini akan lebih besar lagi Antara Basnas dengan Brimob Sementara itu Komandan Satuan Brimob Polda Jambi Komerspol Nadi Kaidir mengatakan Bahwa kegiatan bakti sosial dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun KOP Brimob Polori ke-79 tahun Dimana bantuan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan Kita langka-langkaan bakti sosial ini dalam rangka ulang tahun KOP Brimob Polori ke-79 tahun Kami memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar daerah Sungai Bertam Yang di daerah Batalon A Dan kita juga bersama dengan Badan Amir Jakarta Provinsi Pak Ketua, Pak Hasan Basri Sudah menyiapkan paketnya dan juga waktu dan empat kita laksanakan di Baturan A ini Ada pun salah satu masyarakat menerima bantuan Yakti Muhammad Amin mengucapkan terima kasih kepada Basnas Dan juga Satu Brimob Polda Jambi atas bantuan yang telah diberikan Dan menurutnya bantuan yang diberikan ini sangat bermanfaat Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah sulitnya ekonomi Alhamdulillah masyarakat nampaknya sangat terbantu Kan rencananya tahun depan lebih banyak nih pak mau ditambah itu gimana perasaannya pak? Ya itu kalau misalnya ditambah itu paling lebih senang masyarakat Masyarakat ini diantara-antara kan membutuhkan semua Ekonomi mereka kan menengah ke bawah